Saudara informasi lain Yamabes Polri mengakui ada anggota Densus 88 yang diamankan karena menguntit jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Kadif Umas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut, anggota Densus 88 yang menguntit jampitsus telah dijemput dan diperiksa oleh Biro Paminal Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Propam Polri menyatakan, tak ada pelanggaran etik, disiplin, ataupun pidana yang dilakukan anggota Densus tersebut. Memang benar ada anggota yang diamankan sana dan identisinya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama Biro Paminal. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pakat di Propam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pakat di Propam juga akan menyampaikan halus rupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah, maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai, kami mendapatkan informasi seperti itu. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi Gerindra Habibur Rahman menyatakan, masih menunggu penjelasan resmi dan belum ada rencana memanggil Kapolri ataupun Jaksa Agung usai kasus anggota Densus 88 menguntit Jampitsus jadi sorotan. Sementara anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PKS Nasir Jamil meminta pemerintah memberi penjelasan apakah penguntitan Jampitsus bersifat instruksi kelembagaan atau personal. Kami tidak ingin mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan asumsi. Jadi soal peristiwa yang disebut dugaan penguntitan dan lain sebagainya, kami menunggu saja apakah memang benar ada peristiwanya. Sehingga kalau tidak ada informasi resmi yang signifikan, kami tidak bisa menindaklanjutinya. dengan memanggil atau mengundang pihak tertentu. Kita tunggu saja. Ya tentu saja nanti kita harapkan pemerintah ada semacam keterangan resmi ya. Apakah itu tindakannya institusional atau personal. Tapi dengan pertemuan yang difasilitasi oleh Minkopul Hukum, saya berharap ini sudah clear and clean. Clear and clean sehingga kemudian tidak ada lagi informasi-informasi yang liar yang itu akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah yang jadi sorotan karena dimata-matai anggota Densus 88 Polri angkat bicara. Ia tak belak-belakan langsung dan bilang soal penguntitannya sudah jadi urusan kelembagaan dan diambil alih oleh Jaksa Agung. Jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut dari pemeriksaan ada upaya pengambilan foto dan data profiling terhadap Jampitsus oleh anggota Densus tersebut. Memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Pamilal Madras Polri karena mereka di bawah Madras Polri. Satu. Yang kedua, di Kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita periksa kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporkan kepada pimpinan pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Agar insiden serupa tak berulang, mantan Kepala Ba'ih Soleman Ponto minta Kapolri dan Kadensus 88 mengklarifikasi apakah ada perintah menggerakkan anggota Densus untuk mematamatai Jampitsus? Kapolri harus menjelaskan, memerintahkan atau tidak. Densus juga harus menjelaskan, memerintahkan atau tidak. Karena bisa saja ada orang lain di luar polisi yang memanfaatkan dia. Nah, kalau itu memang tidak ada, maka itu adalah tindakan sendiri. Ini harus dihukum. Itulah akibatnya. Ini kan pekerjaan intelijen. Pegangan intelijen itu kalau ketangkap, ya sudah pasti hukumannya berat. Dan ini harus ada. Kalau tidak, akan terulang kembali. Meski diklaim hubungan Kejaksaan Agung dan Polri baik-baik saja, penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh anggota Densus mengundang tanya. Sebagai Jampitsus, Febri menangani sejumlah kasus korupsi besar, diantaranya korupsi asuransi jiwa seraya, asabri, dan korupsi tataniaga timah yang kini mendapat perhatian luas. Tim Liputan Kompas TV